Ini ya kita mau ganti, ini isinya yang besar 3,5 liter, yang kecil-kecil 1 liter Jadi harus nyisa 1,5 liter ya, karena Innova Ribbon Benzine itu kalau full sama ganti oli filternya itu butuh 6 liter aja ya Halo Sobat Ribboners Indonesia, salam optimal Di video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai penggunaan oli mesin di Innova Ribbon Benzine Atau bisa dipakai untuk mobil apapun ya, jenisnya yang penting bensin Mobil Innova Ribbon ini saya beli tahun 2018 dan yang pastinya teman-teman juga akan mengalami hal yang sama Yaitu mendapatkan free oli dengan merek TMO ya, yaitu dengan SAE 10W sampai dengan 40 Apa yang saya rasakan ketika menggunakan oli dengan SAE 10W sampai 40 itu adalah Yang pasti tarikan mobil lemot ya, atau lebih berat Yang kedua, konsumsi bahan bakar yang saya alami itu tidak memuaskan bagi saya Karena di awal-awal tahun itu saya hanya bisa mendapatkan 9 sampai 10 km per liternya ya Setelah penggunaan 3 kali atau 4 kali pergantian oli TMO itu Free-nya, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan oli dengan SAE yang lebih encer Yaitu 5W sampai 30W dengan merek Shell ya Yang saya tekankan di video ini adalah bukan mereknya, tetapi SAE-nya ya Dengan menggunakan SAE 5W sampai 30W, saya mendapatkan 2 keuntungan positif Yaitu 1, tarikan mobil saya lebih ringan Dan yang kedua, ada koreksi positif untuk konsumsi bahan bakarnya Yang semula 9 sampai 10, kira-kira sekarang bisa 11 sampai 13 ya Tapi itu pun juga bukan murni karena pemakaian oli saja Tetapi juga teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya mengenai Innova Ribbon ya Tetapi yang pasti dengan tarikan yang lebih enteng Koreksi positif bagi konsumsi bahan bakar, itu pasti Dan kebetulan oli yang saya pakai saat ini itu sudah 9.000 km Kalau menurut anjuran bisa digunakan sampai 10.000 km ya Tetapi kita harus memerhitungkan dalam waktu idle mobil ini Saya berikan spare 1.000 km Jadi saya mengganti antara 8.000 sampai 9.000 km biasanya Saat ini saya akan mengganti oli dengan SAE yang lebih encer lagi Yaitu saya menggunakan oli dengan SAE 0W sampai 20 Dengan api SN ya Api SN ini adalah jadi yang paling tertinggi SN ini ya Apa yang menyebabkan pertimbangan saya menggunakan oli 0W sampai 20 Pertama adalah semakin encer olinya Yang pasti tarikan mobil akan lebih ringan Maka dapat memberikan koreksi positif bagi konsumsi bahan bakar Pasti ada pertanyaan apakah oli SAE 0W 20 itu boleh digunakan untuk Innova Ribbon Jawaban saya boleh Saya sudah survei ke beberapa teknisi ya Banyak bengkel yang umum maupun bengkel resmi ya Bahwa Innova Ribbon ini sebetulnya malah dianjurkan menggunakan 0W 20 Asal ada syaratnya yaitu tidak melebihi jarak tempoh 100.000 km Jadi GIP masih diperbolehkan menggunakan 0W sampai 20 Jadi Innova Ribbon ini bisa menggunakan oli dari 0W 20, 5W 30, 10W 30, ataupun 10W 40 Bisa digunakan masing-masing Dan masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangannya Yang pasti 0W 20 harganya jauh lebih mahal Dibandingkan dengan 10W 40 dengan merk yang sama ya Seharusnya seperti itu Kedua Semakin encer oli Maka tarikan mesin akan lebih ringan Dan akan mempengaruhi pemakaian konsumsi bahan bakar Apa kekurangannya juga Satu Semakin encer oli Maka suara mesin lebih berisik Ketimbang menggunakan oli yang 10W sampai 40 Suara mesin itu jauh lebih halus Memang benar Saya merasakan seperti itu Apakah dapat menyebabkan kerusakan mesin dengan menggunakan oli yang encer Jawabannya tidak Kembali lagi Syaratnya adalah tidak melebih 100.000 km jarak tempuhnya Saya juga menggunakan oli Yusenia Itu sudah 250.000 km lebih Dan saya masih menggunakan oli 10W 30 Asal saya rajin mengganti oli sekitar 8.000an ya Bahkan 7.000-8.000 sudah saya ganti Karena pemakaiannya sudah banyak ya untuk jarak tempuhnya Mungkin teman-teman juga bertanya ya Ini kok ada tulisannya LCGC Seperti itu ya Saya juga terus terang masih belum mendapatkan jawabannya ya dari official resminya Saya membeli oli ini di official resmi Di gambarnya itu tidak ada tulisannya LCGC Tetapi ketika saya menerima barangnya Ada tulisan LCGC-nya Dan ini masih saya tanyakan Kenapa kok bisa begini Beda antara gambar dengan fisik yang saya terima Tetapi setelah saya browsing Lewat barcode-nya ini nanti ketemu websitenya resmi top 1 ya Dan saya memasukkan tipe kendaraan Merk kendaraan Jenis bahan bakarnya Untuk Innova Ribbon Bensin bisa menggunakan oli top 1 HP sport ini ya Dengan SAE 0W20 Jadi tidak ada masalah sebetulnya Tetap saya akan pakai ini Dan saya akan membuktikan Apakah ada pengaruh positif ya Dari menggunakan 0W20 Mungkin beda merek akan memberikan sensasi yang berbeda Dalam berkendara nantinya ya Dan hasil outputnya ya Nanti saya akan memberikan hasil Pemakaian dari Oli SAE 0W20 ini Di video selanjutnya ya Mengenai konsumsi bahan bakar Dan tarikannya Dan mengenai suara mesinnya juga ya Ini saya ganti di bengkel Karena yang sebelumnya Yang pernah saya Ceritakan di video Filter Oli Sakura Wah cukup susah Posisinya ada di bawah Ada di bawah situ Jadi kalau tidak ngolong Susah banget Mas tidak apa-apa Aku rekam ya mas ya Jadi kalau teman-teman Ada yang mau ganti Oli mesin ya Bersama filternya Kalau saran saya ya Lebih baik gantikan ke orang lain aja lah Harganya tidak terlalu mahal Tapi kalau ganti sendiri ya Agak susah ya Karena posisinya di bawah Paket kunci mangkok Itu yang lama Oli filternya Denso ya Itu yang Ori Thailand Ini ya filter yang saya bahas ya Filter Ori nya Toyota Denso Made in Thailand Ini harganya bisa 4 kalinya Made in Indonesia Sekitar Rp90.000-Rp100.000 Kalau Indonesia sekitar Rp20.000-Rp30.000 Pas ya mas Dimensi nya cocok Sama yang Benso Bawa Anori nya ya Nah ini Metabolin Hitam ya Sudah Rp9.000-Rp100.000 Saya lihat ya Kok ada miris-mirisnya mas ya Memang begitu Kotoran dari dalemnya ya Dari flashnya tadi Dari apa Dari kerak-keraknya tadi ya Tapi harus di-flashing ya Saya ganti di bengkel SAS Surabaya Automotive Service ya Ini di daerah Baskara Sawaan Bisa searching di Google ya Itu kalau tidak salah disuka ada cafe ini Demikian video singkat saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, and comment Dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya teman-teman dapat mendapatkan Tip, trik, tutorial maupun review Dari video-video saya selanjutnya Salam Reborners Indonesia Salam Optimal Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton